Intro Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Kedua bahasa ini memang memiliki banyak perbedaan. Orang Indonesia tidak mengerti semua kosong kata bahasa Melayu Malaysia dan mungkin sebaliknya. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Nggak salah sih, tapi beda aja dikit. Lanjut, waktu di jalan kita kan lihat banyak mobil. Tapi kalau di sini ternyata bilangnya bukan mobil guys, tapi kereta. Jadi selama Tepinya di sini, Tepinya naik kereta. Lanjut lagi, kita pergi ke kafe. Eh di kafe-nya tiba-tiba ada satu botol kecap anis. Tapi kalau di sini tulisannya kecap cair. Terus ada juga botol krimer. Di sini tulisannya krimer sejat. Ini nggak ngerti Tepinya maksudnya. Dan ini Tepinya juga nggak paham. Kusah aja, ini aku nggak paham. Kalian ada yang ngerti atau nggak? Coba tulis di kolom komen ya. Bahasa Indonesia versus Bahasa Malaysia. Kami nih ya. Ini waktu di mall ada tulisan Ampangmon. Ini Tepinya nggak paham sih, maksudnya apa ya guys? Terus di dalam toilet, kalau mau bilang hemat air, tulisannya jimatkan air. Waduh, kenapa jadi gimat ya? Masih di dalam mall, di sini itu ada kopi kenangan. Tapi kalau di sini tulisannya kenangan kopi, kok jadi bahasa Inggris ya guys? Nah lanjut, kalau kalian cari Indomie, di sini bilangnya bukan mie instan, tapi segera. Ini berarti harus segera dimakan kali ya guys ya. Kalau yang ini bukan bahasa, tapi Tepinya pengen kasih tau aja. Kalau misalnya motor bisa masuk tol guys, ini anginnya sih kenceng banget pas si bapak ya. Atau, atau, panyetirnya. Terus, waktu lagi naik pesawat, ini buku panduan dan tulisannya bukan masker oksigen, tapi corong oksigen. Gimana? Kita lanjut part 3 lagi guys. Perbedaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia ada mobil polisi, di sini tulisannya balai, polisi bergerak. Tapi ini beneran mobil polisi gak ya guys? Translate-nya. Coba deh komen. Terus, kalau kita biasa bilangnya minimarket, di sini bilangnya kedai serba aneka. Gak salah sih. Terus, kalau kita taksinya kan pake A ya, kalau mereka kayak bahasa Inggris guys. Taksi. Ini kayak pelafalan bahasa Inggrisnya aja gak sih? Nah sekarang kita ada di bandara, dan begitu nyampe, aku tuh liat ada tulisan tuntutan bagasi. Ini apakah bagasinya membuat kejahatan hukum sampai harus dituntut? Ternyata bukan ya guys. Artinya untuk ngambil bagasi. Dan di tempat pengambilan bagasi juga ada tulisan troli dilarang melepasi garisan. Artinya troli gak boleh melewati garis itu guys. Dan begitu aku mau ke toilet, aku bingung gak ada toilet. Adanya tanda. Kalau ini aku juga baru tau pas aku ke Malaysia sih. Dan di sini itu ada tulisan bahaya, tapi di atasnya amaran. Tadi yang dipake amaran atau bahaya ya? Begitulah guys, perbedaan kosa kata bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan tonton video animasi yang cukup menarik mengenai kedua bahasa ini. Yuk kita simak ya. Halo semuanya. Welcome to my YouTube channel. Tau gak sekarang aku ada di mana? Aku ada di Kuala Lumpur, Malaysia dong. Nih, liat nih. Aku deket banget sama KLCC-nya. Bagus banget ya guys. Ada dua lagi kembar. Terus kalian bisa liat nih. Ada kereta yang di atas. Keren banget ya Malaysia. Sebenernya habis dari sini aku tuh mau ke Mall Pavilion. Mall itu adalah mall termewah di Malaysia tau enggak. Tapi aku gak tau di mana. Malu juga kalau tanya sama orang. Duh, yaudah deh aku harus tanya sama orang. Kalau gak tanya nanti aku gak jahat di dek ke Mall Pavilion. Di mana ya? Nah, itu dia ada orang. Tapi aku gak bisa bahasa Malaysia lagi. Gak apa-apa lah. Aku kan suka nonton mu Pinnyitin. Jadi aku bisa lah bahasa Malaysia dikit-dikit. Permisi, Pakci. Nah, tanya boleh. Hai, apa sel dia panggil aku, Pakci? Aku nih masih muda lah. Muka aku puluh ke? Jadi gini, saya kan dari Indonesia. Saya tuh mau ke Mall Pavilion. Tapi saya gak tau di mana. Bisa kasih tau gak di mana? Oh, jadi Awani dari Indon. Patutlah. Meh, sini saya bagi tunjuk di mana Mall Pavilion tuh. Oke, mula-mula aku lurus je. Lepas tuh pusing kiri. Lepas tuh pusing kanan. Lurus. Jika aku tengok kedai roti canai. Aku pusing kiri dan pusing kanan. Selepas aku pusing kanan, aku lurus. Lalu pusing kiri. Lepas tuh pusing kanan. Lurus lagi. Lalu pusing kiri. Pusing kanan. Oke, udah sampai. Kakak, maaf. Saya tak ada masa untuk cakap lagi. Karena saya busy. Oke, segitu aja ya, Kak. Pakci, maksud pusing kanan itu apa? Hah? Saya nggak paham. Jangan ditinggal. Berlama-lama kemudian. Aduh, maksud om-om itu apa ya? Pusing kiri, pusing kanan, lurus. Emang harus pusing-pusingan? Gimana sih nggak paham? Aduh, udahlah. Cobain aja apa yang kata om-om tadi. Pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan. A few moments later. Aduh, udah pusing kayak gini kok belum sampai-sampe ya? Ah, abang-abangnya bohong tuh, ngibu. Aduh, pak guru ngomong bahasa Inggris. Mana paham aku? Bikin pusing aja nih. Aduh, salah tulis lagi. Mana nggak bawa penghapus? Hah, segala salah lagi. Mana nggak bawa penghapus? Masa dicoret, nanti jelek tulisannya. Pinjem sama Syairah lah. Siapa tau dia bawa penghapus. Syairah, Syairah, kamu bawa penghapus nggak? Pinjem dong, soalnya aku salah nulis. Bawa nggak penghapus? Hai, apa yang awak maksud nih? Penghapus tuh apa? Cakep lah, elo-gelo. Ya ampun, Syairah. Penghapus aja masa kagak tau sih? Itu loh, kalau salah kan dihapus. Pasau nggak tau sih? Eraser, eraser. Oh, eraser. Aku paham sekarang. Kat Malaysia, kami cakap itu ialah pemadam, bukan penghapus. Eh, bukan pemadam. Kan nggak ada yang kebakaran. Maksud aku penghapus, bukan pemadam kebakaran. Gimana sih, Syairah? Hai, betul lah namanya pemadam. Sekarang apa yang awak maksud lagi nih? Pemadam kebakaran tuh apa? Itu loh, yang kayak ngiyong, ngiyong, ngiyong. Kalau rumah kebakaran kan ada pemadam kebakaran. Oh, Kak Malaysia, kami cakap itu bombe, bukan pemadam kebakaran. Aduh, ternyata bahasa Malaysia itu susah dipelajarin. Tapi sekarang aku udah paham sih. Penghapus itu pemadam. Pemadam kebakaran itu bombe. Oke, aku paham. Harinya? Putri, cap. Jomlah kita istirahat dulu. Aku penat sangat lah nih. Aku nak minum air. Inilah maksud aku nih. Kat Malaysia, namanya ialah air kosong. Eh, apa salah kau nih asik diam, Je? Aku salah cakap, ke? Mirza, Mirza. Kami di Indonesia bilangnya itu bukan air kosong. Itu air putih. Emang kamu gak liat apa? Air itu jelas-jelas ada isinya. Kenapa kamu bilang air kosong? Air putih? Kau nih butuh atau apa? Jelas-jelas air itu tak ada warna. Warna dia bening. Kenapa orang Indonesia cakap itu air putih? Itu air kosong lah. Itu air putih. Bukan air kosong. Ih, kamu ada-ada aja sih. Aku tak salah. Kamu yang salah. Itu air kosong. Bukan air putih. Itu air putih. Itu air kosong lah. Apaan sih? Itu air putih. Air kosong lah. Air putih. Air kosong. Air putih. Air kosong. Aduh, apa salah nih budak nih. Asik gaduh je. Tak perasan ke mereka ada di minimarket. Amboi, amboi. Begitulah guys perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia. Perbedaan itu bukan saja dalam kosa kata, tapi juga jumlah penuturnya. Tentu saja jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax